Alhamdulillah 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 Khair, yang pertama Mad Tabi'i atau Mad Asli Disini udah gak ada ya Makanya kita butuh bantuan Bantuan dari mana? Dari Tuhfatul Atfal Bantuan dalilnya dari Tuhfatul Atfal Makanya penting Ngafalin Tuhfatul Atfal Jadi kalau Tajwid, kita mencukupkan diri Pada Jazri dan Tuhfat, sudah cukup Tajwid, insyaAllah sudah lebih dari cukup Jadi Mad itu ada dua, Asli atau Far'i Pokoknya Kalau gak ketemu sebab Namanya Asli Begitu Kalau gak ketemu sebab, namanya Asli Apa sebabnya? Hamzah atau Sukun Intinya Seluruh Mad Yang gak ketemu Hamzah Atau Sukun Maka dia namanya Mad Tabi'i atau Mad Asli Mad Asli itu ada dua Ada Asli Kilmi Kilmi Ada Asli Harfi Cuma kita gak bahas yang Harfi Cuma kita gak bahas yang Harfi Kenapa gak bahas yang Harfi? Nanti aja belakangan Bareng sama Huruf Muqat To'ah Apa itu huruf Muqat To'ah? Huruf Muqat To'ah itu adalah Huruf-huruf yang disusun tanpa harokat Yang digunakan oleh Allah SWT Di awal-awal surat Seperti Yasin To'ah Alif Lamim Dan sejenisnya Nanti Mad Tabi'i Harfi Adanya disana Contohnya To'ah To dan Ha Mad Tabi'i Harfi Mad Asli disebut juga Mad Tabi'i Kenapa disebut Mad Tabi'i? Karena cara bacanya Sesuai dengan Tabi'at Orang-orang Arab Orang Arab kalau ngomong Ya Allah Ya segitu Ya Khalid Manggil orang Segitu gak ditambahin Orang-orang Arab suka nambah-nambahin panjang gak? Suka Tapi dalam keadaan tertentu Misalnya manggil Khalid Gak disaut-sautin Gak nyaut-nyaut gitu ya Ya Khalid Ya Khalid Ya Khalid Baru dia Kalau dalam Al-Quran Mad itu semuanya dua Bisa gak dibaca lebih dari dua? Bisa Gimana? Apakah ketika kita baca Al-Quran Ada orang tidur boleh dipanjang-panjangin Supaya ngebangunin? Enggak Kalau dalam Al-Quran Aturannya bukan begitu Aturannya adalah Kalau ketemu Hamzah Atau ketemu Sukun Kalau gak ketemu Hamzah Enggak ketemu Sukun Kembali ke asalnya Dua Mad-tabi'i terdiri dari dua jenis Terdiri atas Sebetulnya kalau dalam bahasa Indonesia yang tepat Terdiri atas Bukan terdiri dari Terdiri atas Mad-tabi'i kilmi Dan mad-tabi'i harfi Tadi sudah disampaikan Tapi yang dibahas disini Mad-tabi'i kilmi Apa itu kilmi? Mad-tabi'i yang berada pada kata Seperti apa? Nuhiha Itu mad-tabi'i kilmi Nuhiha Silahkan Dan kadang-kadang di dalam Al-Quran Ada yang madnya ditulis Ada yang gak ditulis Contoh yang gak ditulis Pada lafad apa? Allah Semuanya gak ditulis Sepakat Dari awal penulisan sampai akhir Kemudian Maliki yaumiddin Ditulis gak huruf madnya? Gak ada alifnya disana Hurufnya cuma tiga Mim lam kaf Tapi tetap itu disebutnya Mad-tabi'i Contoh yang lain Yunadunak Ini yang tertulis Fasayakfi kahumullah Juga tertulis Fakultustawfiru Juga tertulis Yang gak tertulis bagaimana? Contohnya Maliki yaumiddin Tijaratuhum Wakuntum am Watan Faahyaku Atau misalnya Nabi'ina sebagian gak ditulis Difahami? Ini semuanya Mad-tabi'i Dibaca berapa harokat? Dua harokat Bukan dua rokaat Bukan dua rokaat Kepanjangan kalau dua rokaat Kemudian Sebagian orang Ada yang memisahkan Jenis mad baru Di luar mad-tabi'i Mad apa namanya? Mad-tamkin Mad-tamkin itu Adalah Mad yang Bertemu antara huruf Ya Dengan ya'mad Ya Dengan ya'mad Contohnya apa? Nabi'ina Huyitun Faham? Ya Bertemu dengan ya'mad Ada juga Yang mengatakan Bukan begitu Mad-tamkin itu Mad-tamkin itu adalah Yang mempertemukan Huruf mad Dengan huruf yang serupa Contohnya Kalu Wahum Alladhi Yuwas Fi Yaum Jadi ada dua versi Mad-tamkin Faham? Versi pertama Mengatakan Bahwa yang disebut Mad-tamkin adalah Ya Bertemu ya'mad Huyitun Yitum Nabi'ina Versi pertama Versi kedua Bukan begitu Yang disebut Mad-tamkin itu adalah Mad yang bertemu Huruf yang sama Dengan huruf madnya Contohnya apa? Kalu Madnya apa? Wawu ya Ketemu wawu juga? Wahum Atau Fi Madnya apa? Ya Ketemu Yaum Ketemu ya Difahami? Jadi ada dua versi Mad-tamkin Kenapa disebut Mad-tamkin? Karena Kehatian Kehatian Supaya Tidak Keliru Fi Yaum Jangan ditasjid Fi Yaum Sudah dibahas kemarin Ya Apa? Waabin Fi Yaum Jangan ditasjid Dan juga hati-hati Supaya Madnya Tidak hilang Ketika Huyitum Jadi jangan sampai Jadi Huyitum Tapi baca Huyitum Nabi Nabi Yina Jadi karena Kehatian-hatian saja Sebetulnya disebut Mad-tamkin Sebetulnya Dia Mad-tabi'i Tabi'i juga Mad-asli Mad-asli Juga Sebegitu Ya Seperti itu Difahami sampai disini Afwan Belum sampai tertulis disini Kemudian hati-hati Sebagian Huruf Mad Ada Tanda khusus Yang Menjadikan dia Tidak lagi Berfungsi Sebagai Mad Contoh yang pertama Hamzah Wasol Ini bukan huruf Mad Kalau ada Fathah Ketemu Hamzah Wasol Jangan jadi Mad Tummas Tawa Ini kayaknya Buat orang awam banget Mungkin bisa jadi ya Tumma ada alif Berarti panjang Panjang ketemu sukun Jadinya Mad Lazim Tummas Tawa Kenapa panjang banget Panjangnya Ini kan huruf Alif Sebelumnya Fathah Ketemu sukun Jadi mad Lazim Tidak Ini namanya Hamzah Wasol Di atasnya Ada kepala Kepalanya Diambil dari Huruf Sod Jadi dia punya topi Topinya diambil dari kepala Huruf sod Namanya Hamzah Wasol Dibaca Kalau di awal Enggak dianggap Kalau di tengah Berarti kalau di tengah Jangan dianggap Fum Mastawa Difahami Yang kedua Yang kedua Tanda Sifar Mustadir Lingkaran Bulat Seperti huruf O Lingkaran Bulat Seperti huruf O Seperti pada Lafaz Ulaik Ulaik Itu ada Wawu Sebelumnya Dommah Kok gak dibaca Ula Karena di atas Wawu Bukan karena di atas Wawunya sebetulnya Lihat di atas Wawunya Ada Tanda Sifar Mustadir Walaupun Sebetulnya Ada Atau Tidak ada Sifar Mustadir Bacanya Tetap pendek Ya kan Bacanya tetap pendek Ulaik Itu baca Tetap pendek Kenapa Ulaik Kok ada Wawunya Kalau baca Tetap pendek Dengan apa Yang pertama Karena Rosemnya Dari zaman Uthman Ada wawunya Kenapa Uthman Kok gak Inisiatif Buat Ngafus Wawunya Karena Wahunya Begitu Kenapa Allah Nurunin Wawu Kalau misalkan Gak dianggap Ingat Tidak Kemudian Apa yang Allah Turunkan Ini Tidak Mungkin Tidak ada Hikmahnya Ketika Allah Menurunkan Waw Setelah Hamzah Tapi Gak dianggap Tuktab Latuntok Tertulis Tapi Gak Diucapkan Gak dianggap Itu Itu disebabkan Untuk Membedakan Dengan Kata lain Yang hurufnya Sama Alif Awalnya Alif Hamzah Bentuknya Lam Yak Kaf Ini kan Bentuknya Alif Lam Yak Kaf Betul Zaman dulu Ada Hamzah Gak Gak ada Tulisannya Sama Alif Lam Yak Kaf Orang-orang Arab Kalau tulisannya Alif Lam Yak Kaf Itu Pasti Bacanya Bukan Ula'ik Bacanya Apa Ila'ik Bacanya Supaya Tidak Keliru Maka Allah Subhanahu Wata'ala Menurunkan Wau Setelah Hamzah Dan ini Kebiasaan Orang-orang Arab Nulis Ula'ik Memang Seperti Itu Begitu Makanya Wau Nggak Dianggap Itu Cuma Buat Membedakan Dengan Ila'ik Aja Kemudian Para Ulama Ahli Tanda Baca Supaya Orang Nggak Salah Baca Dikasihlah Tanda Yang Namanya Sifar Mustadir Apa Artinya Ada Hurufnya Tapi Nggak Dianggap Keberadaannya Jangan Dianggap Baik Ketika Wakof Jangan Dianggap Baik Ketika Wasol Wasol Nggak Dianggap Wakof Nggak Dianggap Yang Kedua Sifar Mustadil Sifar Lingkaran Mustadil Lonjong Lingkaran Lonjong Seperti Angka Nol Beda ya Huruf O Itu Bulat Angka Nol Itu Lonjong Ini Sama Seperti Mustadir Dengan Perbedaannya Hanya Berlaku Ketika Wasol Ada pun Ketika Wakof Maka Hurufnya Tetap Dianggap Kenapa Kata Anak Ada Alifnya Kalau Nggak ada Alifnya Bingung Bisa Dibaca Anak Bisa Dibaca Inak Maka Ada Alif Dan Orang Orang Arab Ketika Berbicara Kalau Bacanya Sendirian Nggak Dibaca An An Saya itu Bukan An Apa Saya Ana Tapi Ketika Wasol Ananya Nggak Panjang Wala Wala Ana Abid Bukan Wala Ana Abid Oleh karena itu Tandanya Mesti beda Sama yang Tadi Wow Yang ini Tandanya Sifar Mustatil Maka Maka Kalau Kalau Kita Berhenti Di Ana Wala Ana Panjang Begitu Tapi Kalau Wasol Tetap Pendek Untuk Memperjelasnya Perhatikan Kata Berikut Ada Atani Pakai Mustatil Ada Atani Pakai Mustadir Kalau Wasol Dua-duanya Dibaca Pendek Atani Dan seterusnya Atani Dan seterusnya Pertanyaan Bagaimana Cara Membaca Atani Yang Pakai Mustatil Ketika Wakaf Dan Atani Yang pakai Mustadir Ketika Wakaf Yang bisa Angkat tangan Yang bisa Angkat tangan Silahkan Kayak Gimana Kayak Yang di Atas Langsung Praktik Aja Enggak Saya Enggak Berbicara Ayat Itu Saya Berbicara Tanda Ini Saya Enggak Berbicara Ayat Itu Enggak Panitia Enggak Dianggap Masa Panitia Yang Jawab Ya Langsung Aja Langsung Bacanya Gimana Kalau Wakaf Bacanya Gimana Kalau Wakaf Ini 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 Bingung Kayak Gimana Yang pertama Kayak Gimana Kalau Wakaf Coba Satu Dua Tiga Kok Panjang Katanya Enggak Dianggap Kalau Wasol Kalau Wakaf Ini Sifar Mustadil Tetap Dianggap Ianya Atani Itu Kalau Wakaf Yang Kedua Tandanya Sifar Mustadil Kalau Tandanya Sifar Mustadil Bagaimana Baca Baca Gimana Gimana Yakin Gitu Ketika Kita Wakaf Pada Kata Atani Yang Kedua Karena Yak Tidak Ada Atau Tidak Dianggap Sama Sekali Sehingga Disini Seakan Akan Sudah Tidak Ada Yak Gimana Berarti Cara Baca Kalau Tidak Ada Yak Atan Ngapain Dibaca Nih Lagi Kan Udah Nggak Daya Dan Orang Orang Arab Selalu Mengakhiri Dengan Sukun Jadi Kalau Di Atas Atani Kalau Wakaf Yang Di Bawah Atan Begitu Faham Perbedaannya Ya Jadi Kalau Mustadil Itu Meniadakan Huruf Ketika Wasol Kalau Mustadir Meniadakan Huruf Ketika Wasol Dan Wakaf Atau Istilah yang lain Bukan Meniadakan Tapi Menggugurkan Menggugurkan Huruf Ketika Wasol Saja Menggugurkan Huruf Ketika Wasol Dan Wakaf Di Fahami Mada Asli H H H H H H Terima kasih telah menonton